Selamat siang, 7 Februari 2021. Terima kasih. Saya senang sekali ada kesempatan untuk sekali lagi membagikan firman Tuhan, pelajaran untuk kita semua di Indonesian Academy, Living Stones Fellowship Church. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk doa yang diberikan keluarga saya dari 3 minggu lalu, mulai dari kakak saya Ari sakit sehingga akhirnya jadi panggil Tuhan pada tanggal 30 Januari yang lalu, tepat 1 minggu yang lalu. Dan semua berjalan dengan baik, ada karya Tuhan yang luar biasa, yang sulit untuk dapat dipahami oleh manusia, tapi Tuhan berkarya dan kami percaya dia sudah bersama dengan Bapak di surga dan saya tidak sendirian, saya yakin ada beberapa dari Anda yang orang tuanya, saudaranya dipanggil Tuhan pada saat pandemik seperti ini dan Anda tidak dapat bersama langsung bersama dengan mereka ketika sakit dan ketika bergumul. Saya masih ada kesempatan untuk berada di tempat pemakaman dan melihat dari jauh ketika peti mati itu diturunkan dan sungguh suatu hal yang luar biasa ketika melihat ribuan orang berdoa dan kesaksian hidup yang luar biasa dari kakak saya, Arnold Serworwora. Mari kita mengawali pelajaran pagi hari ini dengan datang kepada Tuhan dan berdoa. Sekali lagi Bapak, hamba sungguh-sungguh mau bergantung kepada Tuhan, berdoa untuk minta kekuatan dari Tuhan menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini dan hamba berdoa biarlah kami semua dapat sungguh-sungguh diberkati pada siang hari ini dan malam di Jakarta. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita sampai pada satu Samuel Fasal yang ke-25, satu setengah tahun yang lalu di bulan September 2019 saya berhotbah di Living Stones dari teks ini. Tentu saja saya tidak mengulangi hotbah tersebut, beberapa halnya sama tetapi ketika kita berbicara mengenai kepemimpinan, saya melihat kembali Nats ini dan saya melihat apa yang yang sudah kita lihat ke pelajari 24 minggu sebelumnya. Kita belum terlalu banyak berbicara mengenai emosi seorang pemimpin dan bagaimana pemimpin menguasai emosinya dan pada siang hari ini kita akan melihat bagaimana Daud, Nabal, dan Abigail akan memberikan teladan buat kita pelajaran. Dua di antara tiga itu memberikan teladan tetapi satunya bukan teladan tapi tiga-tiganya memberikan pelajaran yang berharga mengenai kepemimpinan, mengenai pemimpin dan emosinya. Anda semua tahu seorang yang bernama Jack Welch, CEO dari General Electric. Sebelum dia menjadi CEO, waktu itu dia baru menyelesaikan PhD-nya dan dia dipercayakan menjadi head of the manufacturer, kepala pabrik dalam bahasa Indonesianya. Kepala pabrik dan suatu saat ketika dia sedang bekerja siang hari dan dia mendengar ada dentuman besar, ada letusan eksplosion dan dia melihat ada satu bagian dari pabriknya yang kemudian meledak dan hancur, rubuh, atapnya hancur semua dan dia harus mempertanggungjawabannya itu kepada pimpinannya, kepada CEO dan lain sebagainya. Dia berkata saya harus ke New York pada waktu itu dan dia berkata perjalanan dari pabrik tersebut ke New York adalah perjalanan yang paling lama yang dia pernah alami karena dia harus berpikir apa yang harus dia pertanggungjawabkan, katakan kepada pimpinan-pimpinannya. Dia sampai dan di dalam ruang pengadilan ada seorang eksekutif, seorang ahli kimia dan seorang yang sangat-sangat pintar dengan begitu lemah lembut, dengan begitu sopan. Bukannya dia memarahi dan menegur Jack Welch tetapi dia kemudian mengajak dia untuk bertukar pikiran untuk memikirkan strategi ke depan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dan Jack berkata hari itu adalah hari yang luar biasa karena saya dapat belajar bagaimana saya dapat menguasai emosi saya tetapi juga karena apa yang dilakukan oleh eksekutif tersebut terhadap saya. Mungkin kita pernah mendengar dengan apa yang dikatakan dengan emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami dan mengatur emosi anda sendiri sekaligus menyadari dan mempengaruhi emosi yang ada di sekitar anda. Kita berpikir mengenai rumus fisika ada aksi dan ada reaksi kurang lebih seperti itu. Bagaimana kita dapat mengenali dalam kasusnya Jack Welch tadi bagaimana dia dapat mengenali emosi yang ada dalam dirinya entah menjadi panik dan lain sebagainya tetapi juga dia dapat melihat bahwa bosnya ini kemudian mampu untuk menguasai emosi orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk emosi dari Welch sendiri. Bosnya ini menguasai emosi dia sendiri dan kemudian karena kemampuan dia untuk menyadari dan mempengaruhi emosi yang ada di sekitarnya ini harus kita pelajari saya seringkali gagal anda yang bersama dengan saya di leaders strip dulu tahu berapa sering saya gagal untuk mengendalikan emosi dan bahkan mempengaruhi emosi yang ada di sana. Nah isi lainnya pertama kali dipakai oleh John Mayer dan Peter Salovey pada tahun 1990 tetapi sekarang kalau anda melihat Google bukunya banyak yang bicara mengenai Emotional Intelligence adalah Daniel Goldman. Nah kita akan melihat bahwa di dalam Emotional Intelligence itu biasanya dibagi empat kompetensi ada yang membaginya dengan lima ada yang empat tetapi ini yang saya ambil dari Harvard Business School ada ada self-awareness ada self-management ada social awareness dan ada relationship management. Nah misalnya kita lihat dalam kasus Welch tadi ada self-awareness bahwa dia melakukan kegagalan dan bagaimana dia harus menguasai emosinya lalu kemudian bagaimana dia memanage dirinya sendiri untuk kemudian bisa mempresentasikan hal itu kepada pimpinannya. Social awareness bagaimana dia dapat menyadari orang-orang yang ada di sekitarnya akan memberikan reaksi terhadap emosi yang dia berikan. Bayangkan kalau waktu itu dia datang dan dia gebrak-gebrak meja dan dia marah tentu saja eksekutifnya akan lebih memiliki reaksi yang lain lagi. Lalu bagaimana memanage hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Nah seringkali kita tidak tahu apakah emosional atau seringkali dikenal dengan EQ ya Anda yang belajar EQ ini apakah high atau low. Nah kita nggak usah melihat yang high tetapi indikasi bahwa Anda adalah orang yang memiliki low emotional intelligence adalah Anda selalu argumentatif. Saya selalu argumentatif ya seringkali kita begitu anda ditegur dan kemudian kita kembali meresponi dengan teguran yang lain. Atau kita acuh tidak mau mendengarkan terhadap orang yang lain. Atau kita lebih sering untuk menyalahi orang lain. Gampang kan menyalahi orang yang lain dan kemudian meledak-ledak sebagai bahasa Indonesia. Emotional outburst. Gampang sekali untuk meluap. Ini adalah standar-tanda dari orang yang emotional intelligence. Nah mengapa kita belajar semua ini? Karena di dalam fasal yang ke-25 mulai dari ayat yang ke-2 kita akan mendapati ada pelajaran mengenai tiga orang yang gagal. Satu yang kedua mampu menguasai emosi dan ketiga dapat memainkan peranan yang penting dalam situasi tersebut. Nah kita akan membaca beberapa ayatnya. Ayat 2 mengatakan ketika itu ada seorang laki-laki di Maon. Anda lihat di dalam dua fasal sebelumnya. Daud berada di daerah pegunungan Maon pada waktu itu melarikan diri dari Saul. Yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan kaleb. Ketika didengar Daud di padang gunung bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata. Pergilah ke Karmel dan temui lah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau. Selamatlah keluargamu. Selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan penguntingan bulu domba. Ada pun gembala-gembalamu yang ada dengan kami. Tidak kami ganggu dan tidak sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu lebih akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Dan lihat Daud begitu menendahkan diri dengan mengatakan anakmu Daud. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud. Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi kemudian Nadal menjawab anak buah Daud itu katanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang ku bantai bagi orang-orang penguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang tidak tahu dari mana mereka datang. Jadi kita akan melihat selanjutnya cerita mengenai ayat yang ke-25 ini. Tapi pada dasarnya kita akan melihat tiga hal di sini. Cerita mengenai Daud, Nabal, dan Abigail. Dan saya melihat ada tiga karakter yang diberikan, dijelaskan oleh Alkitab kepada kita untuk kita lihat masing-masing bagaimana kita mengikuti, kita menghindari, dan kita mempelajari dari ketiga orang tersebut. Yang pertama kita akan melihat mengenai kejatuhan pemimpin yang gagal untuk mengendalikan emosinya. Bagaimana dalam hal ini Nabal, dia seorang pemimpin, dia pengusaha besar, dia punya banyak hal yang luar biasa di situ. Dan bagaimana keberhasilan pemimpin yang menguasai emosinya. Daud pada puncak emosinya pada waktu itu nanti kita akan melihat. Tetapi dia mampu untuk menguasai emosinya. Lalu kemudian yang ketiga, mungkin itu menjadi pelajaran penting buat kita juga. Kebijaksanaan seorang pendamping yang mendukung seorang pemimpin. Peranan dari Abigail di sini dalam cerita ini. Mari kita lihat apa yang dimaksud ketika saya berbicara mengenai kejatuhan pemimpin yang gagal mengendalikan emosinya. Anda lihat apa yang dikatakan ketika bagian ini. Kemudian singkat cerita, orang-orang suruhan Daud kembali kepada Daud melaporkan. Dan kemudian Daud berkata, kamu masing-masing, ayat 13, sandanglah pedang. Sebenarnya saya katakan Daud kemudian sudah sampai pada emosinya. Dan dia ingin membunuh semua orang laki-laki yang ada di peternakan Nabal pada waktu itu. Nabal adalah orang yang kaya. Kalau anda melihat, bayangkan punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Anda itu dengan matematika berapa harganya sekarang. Tentu orang yang dalam hitungan matematika saya mungkin kekayaannya hampir 1 juta dolar kalau di Amerika. Nah orang yang sangat kaya. Dan kita lihat di sini bagaimana orang tersebut kemudian Nabal ini kemudian tidak mampu mengendalikan emosinya. Ketika dia yang pertama saya mengatakan dia menyangkal kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Daud sudah begitu luar biasa baik kepada Nabal dan semua ternak dombanya. Tetapi dia tidak mau mengakui kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Kebaikan Daud dalam hal ini dengan dia menyangkal. Dan dia berkata, siapakah Daud di dalam ayat yang ke-10? Siapakah Daud? Siapakah anak Isa itu? Pada waktu ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuanya. Dan Anda perlu tahu bahwa bukannya Nabal tidak mengenal siapa Daud. Bukannya Nabal tidak mengetahui. Anda tahu bahwa keberhasilan Daud, kepahlawanan Daud sudah dikenal oleh seluruh Israel. Pada waktu itu siapa dia? Dia sudah menjadi orang tangan kanan dari Saul. Dia tahu segala sesuatunya. Tetapi dia tidak mau mengakui kebaikan yang dilakukan oleh Daud orang yang diorapi oleh Tuhan. Makanya saya mengatakan kebaikan Tuhan dan bukan sekedar kebaikan Daud. Kebaikan orang yang diorapi oleh Tuhan di dalam hidupnya. Dan kemudian kita lihat juga bahwa dia menyangkal, menolak untuk menendahkan hati. Daud sudah datang kepada dia dengan berkata, Anakmu ini. Dia berkata, aku anakmu. Mungkin asumsi saya usia Nabal jauh lebih tua dari Daud sehingga dia berkata, anakmu ini. Dan kemudian dia menendahkan diri tetapi Nabal menolak untuk menendahkan hatinya. Padahal dia tahu bahwa kekuatan Daud. Anda harus tahu bahwa kalau Saul mengerahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar, membunuh Daud dan pasukannya, tentu saja kemampuan orang-orang ini sungguh luar biasa. Tetapi Nabal tidak mau mengakui kehebatan keperkasaan Daud dan pasukannya. Itu sebabnya yang kita lihat di sini adalah Nabal adalah orang yang serakah. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam ayat yang ketiga, laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Tetapi juga kemudian istrinya pun berkata seperti itu terhadap suaminya sendiri. Dia berkata di dalam beberapa ayat selanjutnya bahwa dia orang yang tidak baik. Nabal itu seperti namanya itu. Itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabal di sini adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan untuk menguasai emosinya. Yeremia ketika menulis kepada bangsa Israel, dia berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat menguasainya? Nah ini yang saya lihat di dalam kehidupan Nabal. Anda lihat bahwa kemudian Nabal di dalam ayat yang ke-37, dia pesta istrinya. Kemudian Anda tahu ceritanya istrinya membawa makanan untuk mohon belas kasihan dari Daud. Daud tidak jadi datang untuk membunuh semua pasukannya, semua laki-laki yang ada di dalam peternakan Nabal. Dan kemudian Nabal mengadakan pesta, Abigail kembali di dalam ayat 37. Tapi pada waktu pagi setelah sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu berhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Taukah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 17? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Anda tahu Daud sudah hampir membunuh semua orang yang ada di rumah Nabal, tetapi karena apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Abigail, Tuhanlah yang melakukan apa yang pantas untuk Nabal mati. Karena bukan sekedar Daud yang melindungi, tetapi Tuhan melalui Daud yang melindungi harta kekayaan Nabal pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa pembalasan, Tuhan seringkali mengatakan pembalasan adalah hakku. Nah, untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman setelah kita selesai ini, sebagai pemimpin Kristen, apa yang seringkali menyebabkan Anda gagal untuk mengendalikan emosi Anda? Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani, apa yang menyebabkan kita gagal untuk mengendalikan emosi Anda? Dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Kakak saya, Arnold, yang baru dipanggil oleh Tuhan pada bulan November 2019, mengundang saya untuk datang membawakan firman Tuhan di rumah sakit tempat dia melayani, rumah sakit Baptis Kediri. Dan ketika dia ada di situ, dia orang yang sangat baik. Kami beda tiga tahun umurnya, dan dia seringkali minta nasihat pendapat dari saya. Saya merasa dia cukup rendah hati dan seringkali dia datang. Dan bahkan tanggal 4 Januari ketika kami, 4 Januari yang lalu ketika dia bermain ke Jakarta, mengadakan tahun baru bersama, dan kami makan pagi. Terakhir kali saya dengan dia, dia bertanya dan dia minta pendapat saya untuk satu hal yang sangat penting di rumah sakitnya. The last breakfast that I had with him, if I knew. Kalau saja saya tahu itu adalah breakfast terakhir, ceritanya akan berbeda. Tapi siapa yang tahu? Tapi November 2019, dia mengundang saya dan dia berkata, doain besok, ada dokter yang harus saya handle. Dokter ini sudah pensiun, tetapi dia membawa pasien-pasiennya pergi ke tempat klip prakteknya. Sehingga pasien-pasien dari rumah sakit kemudian pergi ke kliniknya di sana. Nah, Anda tahu dalam bisnis kesehatan, di Indonesia normal saja itu terjadi, tetapi ini adalah rumah sakit pelayanan. Sehingga hal seperti itu tidak memenuhi etika pelayanan Kristen. Karena semua dokternya adalah dokter-dokter Kristen, pelayanan yang luar biasa. Sehingga dia memang, Ari dapat dikatakan missionary doctor. Mereka tidak boleh bekerja di mana pun juga, kecuali di rumah sakit itu full time ada di situ. Nah, saya berkata kepada Ari, besok pagi, atau bahkan nanti malam sebelum tidur, besok pagi baca kitab Amsal. Baca kitab Amsal sebanyak-banyaknya dan percayakan Tuhan akan memberikan hikmat yang luar biasa. Saya masih di kediri hari itu dan sorenya saya bertemu dengan dia, dan saya berkata kepadanya, gimana tadi meeting dengan dokter tersebut? Dan dia berkata, Ron, seperti bukan saya yang ada di dalam meeting tersebut. Seperti bukan saya yang berbicara. Terima kasih. Terima kasih sudah menyuruh saya, meminta saya untuk membaca kitab Amsal dan itu mengubah saya luar biasa. Dan saya begitu tenang, saya begitu berhikmat, saya begitu luar biasa dapat menghadapi dokter yang emosional pada waktu itu. Sehingga saya yakin itu Tuhan yang berkata. Dan beberapa kali dia masih terus berkata, Terima kasih sudah memberikan kepada saya pesan untuk membaca kitab Amsal. Saya mau menantang Anda. Ketika Anda seperti saya juga seringkali gagal untuk mengendalikan emosi. Mari kita kuasai kehidupan kita dengan memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan khususnya dengan kitab-kitab Amsal yang memberikan hikmat kepada kita. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasinya? Silahkan diskusikan ini dengan teman-teman yang lain. Yang berikutnya yang kita lihat adalah dari teladan Daud. Keberhasilan pemimpin yang menguasai emosinya. Dalam perjalanan Daud sudah mau menyerang. Tetapi kemudian Anda lihat bahwa apa yang dikatakan oleh Daud di dalam ayat yang ke-32. Terpujilah Tuhan ala Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dia menggagalkan semua rencananya, kemudian dia mengendalikan emosinya, dia menguasai emosinya. Dan apa yang dikatakan yang kita lihat dari sini adalah Daud tidak mau menodai, tidak mau menodai apa yang sudah Tuhan buat di dalam dirinya. Ayat 7 menyatakan kebaikan dia, ayat 15 dan ayat 16 sudah kita lihat di sini ayat 16 dikatakan oleh pelayan-pelayan Abigail kepada Abigail. Dikatakan mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan doba-domba di dekat mereka. Baik, pelindungan yang diberikan. Dia menyatakan kebenarannya, ayat 32 dan 33 yang sudah kita baca tadi, dan kemudian ayat yang selanjutnya dia menunjukkan keadilannya. Bahwa kemudian Nabal tanpa dibunuh oleh Daud, tanpa Daud harus menodai pedangnya dengan darah Nabal, mati, dibunuh oleh Tuhan. Nah yang kita lihat di dalam bagian ini adalah bagaimana seorang yang mampu mengendalikan emosinya. Banyak dari anda mendengar nama John Wesley, saudara dari Charles Wesley, pendiri dari Methodist Church, hidup di abad ke-18 tahun 1700-an. John Wesley adalah seorang yang luar biasa, penghutbah yang luar biasa, sehingga dia dapat mendirikan satu denominasi-denominasi yang sangat besar di dunia saat ini, dirinya Methodist. Ada sesuatu hal yang ironis dari kehidupan John Wesley. John Wesley adalah seorang yang gagal di dalam pernikahan. Nah, bukan pernikahan, gagal dalam pernikahan. Beberapa kali dia dating dengan wanita dan dia ditinggal dan dia gagal, sampai akhirnya dia menikah dengan seorang yang bernama Molly. Well, Molly bukanlah seorang istri yang luar biasa. Anda semua ibu-ibu disini saya yakin semua istri yang luar biasa. Tetapi Molly bukan seorang istri pendeta yang luar biasa. Suaminya pergi keliling Inggris untuk berkhutbah dan Molly adalah orang yang kasar, orang yang pemarah, dan tidak jarang dia keluar menghampiri John Wesley yang datang dengan sapu dan mau memukul John Wesley. Anda lihat bahwa walaupun ada seorang istri yang tidak mendukung kehidupan pelayanannya, John Wesley mampu menguasai emosinya sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi di rumah tidak mempengaruhi pelayanannya. Anda tentu saja bersetuju dengan saya bahwa kok bisa ya seperti itu? Saya juga bingung. Bagaimana bisa seperti itu? Tetapi John Wesley mampu untuk mengatur emosinya sehingga dia dapat berkhutbah, dia dapat mendirikan gereja metodis, walaupun tidak didukung oleh istri yang melayani seperti itu yang harusnya mendukung. Mungkin ayat yang tepat untuk orang yang seperti ini adalah Amsal 16 ayat 32, Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. It is true dengan Daud, it is true dengan John Wesley juga. Bukan saja dia merebut kota tetapi dia dapat mendirikan denominasi yang besar di dunia ini. Untuk didiskusikan dampak apa yang dapat dilihat pada kepemimpinan Anda pada saat Anda berhasil menguasai emosi Anda. Dampak apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitar Anda? Mungkin anak buah Anda, karyawan Anda? Dampak apa yang dilihat ketika Anda dapat menguasai emosi Anda ketika Anda pulang ke rumah? Anda tahu, keluhan istri adalah seringkali suami pulang ke rumah dengan membawa sekian banyak masalah. Atau sebaliknya, istri pulang ke rumah membawa sekian banyak masalah. Yang lebih parah adalah suami punya masalah di kantor, istri punya masalah di tempat kerjaan. Mereka pulang dan menumpahkan semua masalah emosinya kepada anak-anak karena anak-anak menjadi korban. Ini penting. Ini tidak hanya berbicara mengenai kepemimpinan kita di gereja, tetapi kepemimpinan kita di rumah. Bagaimana kita dapat menguasai emosi kita sehingga kita tetap dapat menjadi teladan dalam kehidupan. Nah, Anda tahu bahwa ketika melayani di Living Stones, kami tinggal 45-50 menit dari gereja dan cukup jauh. Dan Anda yang punya anak, Anda harus tahu bahwa anak-anak kecil sulit untuk dibangunkan pagi hari. Minggu pagi adalah minggu yang kita, Lena dan saya, harus berdoa banyak karena anak-anak bangun terlambat dan selalu ada saja masalah. Dan seringkali saya tidak mau datang terlambat, tapi beberapa kali saya datang 2 menit sebelum ibadah dimulai. Dan itu saya tidak suka seperti itu, tetapi saya belajar bagaimana untuk sungguh-sungguh menguasai emosi saya. Dalam perjalanan dari forward ke farmer's branch, karena anak-anak yang luar biasa, tetapi untuk bangun pagi hari minggu, hari biasa mereka bisa bangun pagi, tapi hari minggu adalah hari yang luar biasa. Ibu mertua saya, ibunya Lena selalu berkata, saya tidak tahu tapi minggu pagi itu setan lebih banyak daripada hari-hari biasa. Saya selalu tertawa mengingat cerita dia karena dia berkata, ada saja masalahnya minggu pagi. Dia berkata, kok hari minggu, hari-hari biasa itu bisa berangkat jam 6 ke pasar, semua santai, tidak ada masalah. Tapi kok hari minggu itu seperti setannya seribu kali lipat. Dan itu bukan sekedar superstisius, tetapi iblis memang bekerja luar biasa untuk mengganggu kita, apalagi ketika kita mau melayani Tuhan pada hari minggu. Yang berikutnya adalah teladan dari Abigail. Bagaimana kita dapat melihat teladan dari Abigail di sini, kebijaksanaan pendamping yang mendukung seorang pemimpin. Dan dia lihat di dalam ayat yang anda dapat membaca, hal-hal yang luar biasa dikatakan bahwa kemudian dia mengakui kedaulatan Allah keperkasaan Daud. Dia merendahkan hati di hadapan Allah dikatakan di dalam ayat yang ke-23 ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah gedep di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya tuanku yang menanggung kesalahan itu, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Merendahkan hatinya di hadapan Allah, di hadapan Daud. Abigail sungguh-sungguh dia orang-orang yang kaya dan Daud adalah seorang pelarian pada waktu itu, tetapi Abigail tidak memandang rendah Daud karena dia tahu siapa. Dari ucapan-ucapan Abigail, kita tahu bahwa Abigail sangat memahami bahwa Daud adalah orang yang diurapi Tuhan, hamba Tuhan. Dan dia memuji meninggikan Daud, meninggikan Allah dan meninggikan Daud, dan dia merendahkan hati dan dia meminta pengampunan di dalam ayat yang ke-28. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuhan keketurunan yang teguh. Anda melihat bahwa bukan saja dia meninggikan Daud, tapi dalam ayat 27 dia memberikan persembahan sebagai bukti kasih, bukti penyerahan, bukti penyesalan atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Hal yang luar biasa yang saya dapat katakan kebijaksanaan pendamping yang mendukung seorang pemimpin. Nah saya tidak hanya berbicara ini adalah istri terhadap suami, saya juga berbicara mungkin pendamping di sini adalah suami yang mendukung istri yang adalah seorang pemimpin, atau anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak. Anda mungkin mengenal nama ini, Indra Nui, CEO dari PepsiCo, seorang keturunan dari India. Dia punya cerita yang sangat baik. Dia berkata suatu saat dia pulang ke India dan dia mengunjungi orang tuanya di sana, dan kemudian seluruh orang datang, tetangga-tetangga semua datang ke rumah ingin bertemu dengan Indra, tetapi dia berkata, mereka hanya mengatakan hello kepada saya. Selain itu, tidak. Mereka selalu mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada Indra Nui. Anda tahu maksudnya? Mereka mengatakan bahwa kehebatan Indra adalah karena peranan dari orang tuanya. Indra kemudian pulang ke Amerika dan semakin menjadi seorang yang luar biasa, dan dia mempraktekan hal yang luar biasa. Salah satunya adalah dia menulis tangan ucapan terima kasih kepada orang tua dari karyawan-karyawannya. Karena Indra berkata, tanpa orang tua tersebut mungkin saya tidak akan memiliki karyawan-karyawan yang hebat seperti mereka. Luar biasa. Dan dia berkata, orang-orang mengatakan dia menulis ribuan ucapan terima kasih dengan tulisan tangan. Kita sudah meninggalkan tradisi seperti itu. Anda tahu bahwa penting bagi kita untuk belajar dari orang-orang yang sudah berhak. Satya Nadella, juga keturunan India, CEO dari Microsoft, berkata, ketika kita menghadapi situasi di mana cenderung kita akan menjadi panik dan marah dan memiliki respon terhadap situasi yang emosional, dia berkata not to freak people out but to give them air cover to solve the real problem. Penting bagi kita untuk dapat entah kita yang mendampingi orang atau kita yang didampingi untuk dapat mendampingi orang untuk tidak menjadi hal yang berantakan ketika tidak mampu menguasainya. Nah, kita melihat Nabal, Daud, dan Abigail. Nabal mencoba untuk membalaskan kebaikan, bukan mencoba, dia sudah membalas kebaikan dengan kejahatan. Daud hampir saja membalaskan kejahatan dengan kejahatan walaupun sebelumnya dia sudah memlakukan kebaikan. Tapi kita lihat Abigail membalas kejahatan dengan kebaikan. Dikatakan dalam 1 Petrus 3.9, Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cacimaki dengan cacimaki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini adalah kata kuncinya. Bagaimana kita harus dapat menguasai emosi kita atau mendukung suami atau mendukung istri kita yang ada di puncak kepemimpinan karir mereka dengan menolong mereka untuk tidak menjadi emosional adalah untuk karena kita disiapkan oleh Tuhan untuk memperoleh berkat. Yang ketiga, sejauh manakah peranan Anda dalam menolong pasangan Anda dalam hal penguasaan emosi? Oke, saya tidak ikut diskusi malam ini tapi saya membayangkan ada diskusi yang hangat diantara Anda. Jika Anda belum menolong pasangan Anda dalam menguasai emosi, Anda jangan menjadi seperti tukang sate. Anda tahu apa yang maksudnya menjadi tukang sate? Kalau panas-panasin, arang yang panasin, tukang sate tugasnya harus memanasi-pemanasi tersebut. Zaman Anda dulu di Indonesia mungkin Anda hanya tahu pakai kipas itu saja. Sekarang tukang sate sudah canggih walaupun belum pakai panggangan seperti kita di Amerika, tapi mereka pakai kipas angin sehingga arangnya tetap terus menyala. Tapi Anda tidak boleh menjadi seperti tukang sate yang membakar emosi, yang membiarkan orang suami atau istri Anda menjadi emosi ketika mereka emosional terhadap situasi apapun. Kejatuhan pemimpin yang gagal dalam mengendalikan emosinya, keberhasilan pemimpin yang menguasai emosinya, kebijaksanaan pendamping yang mendukung seorang pemimpin di sini. Dan sekarang pertanyaannya, kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan, kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja, bagaimana kita dapat menguasai, mengendalikan emosi kita ketika Tuhan izinkan kita untuk dapat melalui sebuah masalah, dan mungkin masalah itu adalah masalah yang berat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat berdiskusi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.